Solusi alternatif bermotif ekonomi Tiga kayu atau asap cair Nama saya Andri Susanto Saya lahir tanggal 28 Agustus 1979 di Ketapang Jadi saya bekerja pertama sekali di Manggalakni masuk itu tahun 2002 Sampai sekarang 2020 Saya ditempatkan disini pertama sekali dibentuk Manggalakni ponja KKU ini Berjumlah 15 orang Dengan SDM orang atau masyarakat lokal Dengan rentang kendali yang sangat jauh dari wilayah Ketapang Jadi wilayah KKU ini tidak terkapar dengan baik Maka dari itu pemerintah pusat Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membentuk 1.000 tambahan Khususnya untuk di wilayah Kabupaten Kayung Utara Saat ini ponja KKU masih statusnya pinjam pakai Dengan pendal ke KKU Dulunya bekas kantor Kesebangpol Setelah ditinggalkan kami inisiasi dengan pendal Untuk pinjam pakai kantor Dengan keterbatasan personil yang hanya berjumlah 15 orang Kami merasa sangat sulit untuk mengkaper wilayah KKU yang begitu luas Khususnya Kepala Khususnya Kepala Kepala untuk meningkatkan jejaring sosial antara instansi terkait, baik BPBD, TNI, Polri. Karena kita ketahui bersama, wilayah KKU ini sangat rawan sekali dengan kebakaran hutan. Dengan wilayah gambut yang kurang lebih 60%, sehingga sangat sulit sekali untuk mengendalikan kebakaran hutan dan hutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Melihat banyaknya limbah-limbah kayu, terbangan, pembukaan lahan, kami berinisiatif untuk mengelola limbah tersebut. Di saat rakornas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi baru-baru kemarin, beliau menekankan bahwa carikan solusi alternatif bermotif ekonomi. Nah, di sini ponjaga KKU menyambut baik hal tersebut dengan selalu mensosialisasikan aset cair tersebut. Jadi, untuk saat ini, mohon doa dan dukungan semua pihak agar cukak kayu ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif bermotif ekonomi. Cukak kayu ini kami dapat di saat pertama sekali melakukan temukarya di Jakarta tahun 2016. Setelah melakukan pulang dari temukarya tersebut, kami langsung mengimplementasikan pembuatan aset cair tersebut. Yang pertama sekali dilakukan di Daub Ketapang, setelah itu ponjaga KKU memulainya tahun 2016 akhir. Dan sekarang sudah kita coba pembuatannya dan sudah kita perkenalkan ke masyarakat, khususnya para petani padi. Waktu COVID-19 pertama sekali muncul, kita juga pernah melakukan pembuatan disinfektan. Pertama, kita lakukan penyemprotan itu di Desa Harapan Mulia. Di sana juga terdapat rumah-rumah PDP dan juga dilakukan penyemprotan di kantor-kantor maupun di tempat-tempat wisata maupun di tempat-tempat peribadahan. Perlu kita ketahui tugas pokok dan fungsi menggalakni itu ialah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi yang ditekankan di sini adalah pencegahan, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di sini, di saat kita melakukan patroli, baik itu patroli mandiri, patroli terpadu bersama pihak TNI, Polri dan masyarakat, selalu kita tekankan upaya pencegahan. Dan ini kita selalu masukkan tentang asap cair. Untuk itu, kami menggalakni Kalimantun 10, Ponja KKU, mengajak seluruh mitra Dalkarhutlah agar bersama-sama menjadikan KKU melepas asap. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Grapo semua mitra Dalkarhutlah. Grapo KKU. KKU Jaya. Terima kasih telah menonton!